Pengen cari rumah dua lantai yang strategis di tengah kota Kerawang yang hanya 3 menit ke Mall KCP, 1 menit ke RSUD Kerawang, 3 menit ke Alun-Alun Kerawang, dan 10 menit ke pintu tol Kerawang Barat. Ini dia, padahal. Ini dengan saya, Rian Dipanggistu. Sekarang saya sedang berada di perumahan Padi Village Kerawang yang berada di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambeh, Karawang Barat. Nah, di belakang saya ini adalah rumah contoh yang ada di perumahan Padi Village Kerawang yang mana perumahan ini adalah mengusung konsep modern minimalis. Rumah ini adalah tipe 60 meter persegi dan luas bangunan 68 meter persegi. Sekarang saya sedang berada di karpetnya di mana karpet ini adalah bisa muat untuk 1 unit mobil dan bisa muat untuk 2 unit motor. Di sini juga ada desain sedemikian rupanya sudah ada untuk desain tali airnya yang sebagai untuk sirkulasi air jika ada terjadi hujan ataupun air yang ada di depan rumah dan kemudian di sebelah kiri, teman-teman ini ada space kosong yang didesain untuk taman ya. Jadi, buat teman-teman semuanya yang hobi bercocok taman area ini bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin untuk area taman. Untuk luasnya kurang lebih sekitar 3 meter x 1,2 meter. Nah, untuk dari tampak depan sendiri, teman-teman rumah tipe 2 lantai ini yang ada di Padi Village yaitu memiliki balkon di lantai 2-nya yang langsung menyatu di atas ruang tamu persis ya. Nah, untuk desain rumahnya sendiri ini juga dengan konsep modern minimalis yang mana jika kita lihat itu secara tampilannya itu sudah cukup worth it banget ya, teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman sekarang kita langsung masuk ke area terasnya. untuk area terasnya di sini terasnya cukup lumayan luas secara lebarnya adalah kurang lebih 1 meter x 2,5 meter ya dan sudah menggunakan bahan granit untuk jendela ini sendiri menggunakan bahan aluminium sekarang kita langsung lanjut masuk ke area dalam rumahnya. Assalamualaikum Nah, teman-teman semuanya sekarang saya sedang berada di area living roomnya jadi untuk konsep rumah ini yaitu menggunakan konsep open space floor yang mana untuk area dapur langsung menyatu ke area living roomnya. Nah, ini area living room ini cukup luas ya teman-teman ya sehingga bisa sangat fungsional untuk sofa dan lain-lain sini sebagai area dapur untuk teman-teman semuanya. Nah, selain living room di area sini ada terdapat tangga yang nantinya langsung menghubungkan ke lantai dua. Kemudian di depan sini ada area kamar yang nomor satu. Jadi teman-teman semua perlu ketahui bahwa untuk tipe ini memiliki tiga kamar tidur dan kamar mandi. Nah, sekarang saya akan masuk untuk ke area kamar utama. Di sini untuk kamar utamanya yaitu ukurannya kurang lebih 2,5 x 2,5 meter yang mana di area depan ini ada ventilasinya sama juga menggunakan aluminium yang bisa dibuka juga sehingga sirkulasi udara maupun pencahaya yang ada di luar sangat bagus untuk masuk ke area kamarnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk area kamar mandi ya. Area kamar mandi ini berada di sebelah kiri tangga. Bisa kita lihat ya langsung ya kamar ini ada di sebelah kiri tangga. Nah, kamar mandinya ini cukup luas ya teman-teman. Dan di sebelah ini ada kemiringan yaitu ini adalah jalur tangga tetapi tidak mentok di atas kepala kita teman-teman. Jadi aman. Untuk luasnya sendiri ini kurang lebih 2 meter kurang sedikit ya 1,8 x 2 meter. Dan sudah tersedia shower dan kloset duduk. Jadi teman-teman jika memiliki kemiringan ini tidak perlu lagi untuk membeli shower. Kemudian di sebelah kanan saya ini terdapat ventilasi juga tapi ini patent ya teman-teman. Tidak bisa dibuka tetapi tenang saja teman-teman. Di sini ada celah yang mana udara dari luar bisa masuk ke area kamar mandi. Terus juga kelebihannya teman-teman ya untuk keramiknya, dindingnya yaitu sudah full keramik ya sehingga menambah kesan bersih dan luas pastinya. Kemudian kita lanjut ke area bawah tangga yang mana di sini masih ada sepes di bawah tangga yang kalian bisa manfaatkan semisal dibuatkan untuk kabinet dan lain-lain untuk penempatan barang atau sejenisnya. Dan kemudian di sebelah kanan saya di sini terdapat void yang mana void ini berfungsi sebagai sirkulasi udara yang menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Dan di atasnya juga terdapat tangga yang mana tangga ini nantinya bisa difungsikan sebagai reparasi untuk kebutuhan plafon dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya pada saat kita naik ke lantai 2. Oke, kita lanjut untuk akses ke lantai 2. Nah sebelumnya, sebelum kita naik ke lantai 2 di sini akan sedikit memberikan informasi bahwa untuk tangganya sendiri pijakannya ini cukup lebar ya teman-teman sehingga sangat safety jika kita naiki maupun anak-anak kita melewati akses tangga ini. Dan untuk handle-nya sendiri ini dibuat dari besi hollow yang kurang lebih ukurannya sekitar 2,5 cm. Nah untuk selinya sendiri di area tangga ini cukup tinggi ya teman-teman sehingga kepala kita tidak terbentur atau mentok langsung ke dinding di tangga ini. Nah teman-teman, di sebelah kanan saya ini adalah ini adalah void yang tadi aku menjelaskan bahwa di sini ada sirkulasi udara yang langsung menuju ke area atas yang menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Nah depan kita ini terdapat tangga yang mana tangga ini bisa difungsikan untuk perbaikan ke area plafon. Jadi sangat-sangat bagus ya untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan yang masuk ke area rumah ini baik di lantai 2 maupun lantai 1. Oke kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kamar yang kedua ya yang berada di lantai 2. Nah untuk kamarnya sendiri secara ukurannya ini sama ya dengan yang ada di lantai 1 dan juga di sini terdapat ventilasi atau jendela yang langsung menghubungkan ke void tadi ya. Sehingga sekali lagi secara sirkulasi udara maupun pencahayaan sangat bagus banget untuk masuk ke area kamar ini. Kemudian kita lanjut untuk ke kamar yang ketiga. Kamar yang ketiga berada di sebelah kiri saya atau berada di paling depan di lantai 2. Ya sekarang kita masuk. Nah untuk kamar ketiga ini ukurannya lebih kecil dari yang kamar nomor 1 dan nomor 2. Mungkin secara desain ini bisa difungsikan sebagai kamar anak yang mana ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 meter x 2 meter. Nah di sini pun juga terdapat jendela atau ventilasi yang berfungsi sebagai sirkulasi udara maupun pencahayaan yang masuk ke area kamar ini. Jadi secara keseluruhan untuk permainan pencahayaan ya maupun sirkulasi udara perumahan ini itu cukup worth it banget ya teman-teman karena dipastikan lagi tidak ada rasa pengap jika kalian bertempat tinggal di perumahan untuk tipe ini. Oke kemudian kita lanjut ke sebelah kanan saya tadi atau di belakang kamar yang ketiga yaitu terdapat kamar mandi ya terdapat kamar mandi dan secara ukurannya ini cukup minimalis ya karena tidak terlalu lebar dan juga sudah mendapatkan kloset duduk dan shower. Begitu juga untuk dindingnya ini sudah full keramik ya sehingga terkesan lebih luas, bersih dan meminimaliskan terjadi seperti jamur pada dinding. Kemudian di area depan sini itu terdapat space yang mana teman-teman bisa fungsikan sebagai area bersantai keluarga maupun area bermain anak dan lain sebagainya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah di depannya ini langsung balkon yang menuju atau mengarah ke area view depan. Sekarang kita coba keluar ke balkon. Nah teman-teman ya di belakang ini adalah view area perumahan ini jika kita lihat sekarang kita berada di area atas dan di atas tersebut carport ya. Nah jadi secara luas balkon ini itu sekitar 80 cm-an ya untuk terasnya ini sehingga cukup luas dan juga bisa kalian manfaatin juga misalkan sebagai tempat untuk menjumbur pakaian dan lain sebagainya yang bisa kalian manfaatkan sedemikian rupa. Gimana teman-teman? Cukup buat kan teman-teman memiliki hunian di tengah kota yang sangat strategis di daerah tengah kota Karawang. Nah teman-teman jadi gimana? Tertarikan Anda ingin memiliki hunian di tengah kota Karawang yang sangat strategis yaitu dekat dengan Mall KCP, RSUD Karawang, Alun-Alun Karawang dan pintu tol Karawang Barat maupun Karawang Timur. Nah perumahan Padi Village ini sangat tepat jika kalian ingin memiliki hunian ini. Untuk harganya sendiri perumahan ini adalah di kisaran kurang lebih 900 jutaan. Jika kalian tertarik dengan perumahan ini kalian bisa langsung hubungi kontak kami di bawah ini. Jika kalian suka dengan video-video kita mengenai review properti perumahan dan lain-lain jangan lupa selalu ikuti channel youtube kami dan jangan lupa selalu like, comment, share, and subscribe tentunya di channel kami yang akan memberikan informasi seputar properti di area Karawang, Cikarang, Bekasi, Purwokata, dan sekitarnya. Oke teman-teman semuanya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk review mengenai perumahan di Padi Village ini. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jika ada masukan, saran, dan lain sebagainya bisa langsung komen di channel youtube kami. Terima kasih. Saya Rianyipang Istu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.